Halo guys, selamat datang di channel fans MotoGP One, channelnya para penggemar MotoGP Kali ini saya akan coba membagikan informasi mengenai seputar dunia balap MotoGP 2024 menjanjikan persaingan semakin seru Wah, ada info menarik nih guys Kali ini infonya sangat menarik sekali untuk dibahas Ternyata ada yang menginginkan kursi pabrikan Ducati Lenovo Selain dari Enea Bastianini, Mark Marquez, dan Martin Ada nih satu orang yang mengatakan bahwa dia lebih baik dari semua pembalap Yaitu Fabio Digi Antonio Yang ternyata diam-diam mengincar kursi Ducati Memang pada kenyataannya Ducati memiliki satu posisi pembalap yang belum dikonfirmasi untuk musim 2025 Di tim pabrikan MotoGP Ada tiga kandidat utama yang kuat yaitu Enea, Joss Martin, dan Mark Marquez Namun ternyata Fabio Digi Antonio juga mengincar posisi tersebut Bastian ini saat ini mengemegang posisi tersebut Tetapi kontraknya sudah habis dan perlu membuktikan bahwa dia layak mendapatkan pembaruan Sedangkan Martin, sebaliknya bersama Prima Pramak dan memimpin kejuaraan setelah finish sebagai wakil juara tahun lalu Terus Marquez bergabung dengan Gresini tahun ini Dan dengan hasil yang diraihnya kemungkinan besar dia tidak ingin bertahan di tim soplit Digi Antonio yang hampir kehilangan tempatnya di grid pada tahun 2023 Tampil baik bersama Pertamina Enduro VR Part 6 Ia secara konsisten saat ini finish di 10 besar balapan utama sejauh ini Dan secara konsisten mengungguli rekans timnya yaitu si Marco Bezesi Dikutip dari Motosan, Digiang mengaku juga bercita-cita bergabung dengan Ducati Ia menunjukkan ambisi alami seorang pembalap meskita dianggap sebagai salah satu kandidat teratas untuk posisi tersebut Ia mengungkapkan kenapa bukan saya, kami harus bekerja sedikit tapi kenyataannya itu tujuan saya juga Jika Anda berada di MotoGP, Anda tidak bisa bercita-cita untuk berada di belakang Saya ingin berkembang menjadi yang terbaik di dunia dan memiliki motor terbaik Namun ia mengungkapkan juga ketiganya itu sangat kuat Nah itu ungkapan dari Digiang bahwa dia juga menginginkan kursi pabrikan di tim Ducati Nah berita berikutnya, Digi Daligna tidak terkejut dengan adaptasi cepat Mark Marquez Wah kenapa nih guys Mark Marquez sudah memiliki 2 podium di atas Ducati Desmond DC GP23 Juara dunia 8 kali itu, finish kedua di Grand Prix MotoGP Spanyol dan Prancis Dengan hasil tersebut, ia saat ini berada di peringkat ketiga klasmen kejuaraan dengan 89 poin Hanya selisih 2 poin, ia tertinggal dari juara bertahan tahun lalu Yaitu Francesco Bagnaia yang menggunakan Ducati 24 Dan Mark Marquez mampu mengalahkannya di pertarungan Lehman pada minggu kemarin Perjalanan Marquez yang sangat mengesankan patut dicatat Terutama mengingat tahun-tahun sulit yang ia jalani Baru-baru ini ditandai dengan masalah fisik dan penurunan daya saing Honda Terlebih hingga tahun ini Marquez baru mengenal satu konstruktor dan satu tim di kelas primer Sehingga mengharuskannya beradaptasi dengan kenyataan yang sangat berbeda Adaptasi ini tampaknya berlangsung cepat dan membuahkan hasil yang kuat Gigi Daligna mengungkapkan, sebagai direktur umum Ducati Corset Ia mendapatkan sebuah pertanyaan Apakah dia mengharapkan Marquez untuk tampil di level ini setelah hanya 5 putaran? Sebagai tanggapan, dia berkata, di Gigi Daligna berkata Apakah anda tahu dia itu adalah Mark Marquez? Jadi yang pasti dia bisa melakukan hal seperti itu Dan dia melakukan hal Jadi ini ungkapan dari Gigi Daligna bahwa Apa yang dilakukan saat ini oleh Mark Marquez yang sangat sensasional Ya itulah Mark Marquez gitu kan Dia tidak bisa meragukan lagi terhadap apa yang dimiliki oleh Mark Marquez Dan Mark Marquez membuktikannya Tapi ada sebuah pertanyaan besar Apakah Gigi Daligna menginginkan Mark Marquez berada di tim Ducati? Sangat sulit untuk menentukan Karena ada Martin yang benar-benar saat ini itu on fire Lalu bagaimana nasib Mark Marquez nanti untuk MotoGP 2025? Ada ungkapan yang sangat mengejutkan juga dari Mark Marquez Dia memberikan tanda-tanda bahwa dia siap keluar dari Ducati Dan banyak pabrikan yang menginginkan Mark Marquez Mark Marquez telah memberikan saran menarik bahwa dia akan bersedia meninggalkan Ducati tahun depan Keinginan Mark Marquez untuk memiliki motor pabrikan tahun 2025 bisa membuatnya menerima tawaran dari pabrikan saingannya KTM ataupun Aprilia Dan kita lihat KTM khususnya KTM akan memperhatikan kata-kata yang disampaikan Mark Marquez dengan cermat Ketika saya memilih untuk datang ke Ducati Saya tahu itu adalah motor terkuat Kata Marquez Yang disampaikan kepada Sky Italia Usain MotoGP Perancis di Liming Saya ingin melihat apa yang masih mampu saya lakukan Karena saya kompetitif Tahun depan saya ingin memiliki motor evolusi terbaru Untuk merebutkan kejuaraan dunia Jadi sudah tahu nih Target Marquez untuk tahun 2025 Dia ingin mendapatkan kejuaraan Karena dia sudah mengetahui potensi dirinya masih sangat baik gitu kan Dan masih sangat kompetitif Makanya dia menginginkan motor yang benar-benar mampu mendorong keinginannya Terus dia mengatakan juga bahwa tim pabrikan yang akan dipilihnya nanti untuk 2025 Mau pabrikan apapun Warna apapun Dan mereknya apapun Saya punya ide yang jelas Itu menurut Mark Marquez Jadi tidak peduli mereknya apa, warnanya apa gitu kan Yang penting dia menginginkan motor pabrikan Nah tapi disini bisa kita tanda kutip tidak mungkin Dia balik ke Honda karena apa Nah kita lihat motor Honda dan Yamaha Zat ini belum menjadi daya saing ya Untuk memperebutkan juara Tim pabrikan Ducati menjadi tujuan nomor satu Marquez dalam susunan pembalap MotoGP 2020 Dia sedang dalam pertarungan tiga arah dengan Enia Bastianini, Yusy Martin Untuk menjadi rekans tim dari Peco Bagna ya tahun depan Gigi Daleknya berjanji akan menyelesaikan keputusannya dalam beberapa minggu mendatang Nah kita pantau aja terus Apakah yang akan mendampingi Peco Bagna itu Mark Marquez, Enia Bastianini atau Martin Karena apa ketiganya ini sangat luar biasa sih Dan Mark Marquez pun mengungkapkan apapun warna atau mereknya Yang disampaikan setelah ia finish kedua di Limens Dan ini merupakan sebuah indikasi jelas bahwa ia memiliki pilihannya Jadi selain di Ducati, yep memiliki pilihan lain Entah itu KTM, Aprilia gitu kan Saat ini tuh Aprilia sedang memantau Begitupun KTM, KTM jelas Menginginkan sosok Marquez berada di timnya Namun komentarnya tentang merek yang berbeda akan mengingatkan para pesaing Ducati Aprilia juga dapat mengosongkan ruang di RSGP mereka Yang sangat kompetitif jika mereka mau KTM juga merupakan pilihan yang menarik karena minat lama mereka terhadap Marquez Pembalap dan pabrikan berbagi Red Bull sebagai sponsor yang keluar Brad Binder dan Pedro Acosta sudah dikontrak dalam grup KTM pada tahun 2020 Nah bisa saja ini disini digeser Brad Binder tidak lagi menggunakan tim pabrikan KTM Tapi lebih si Red Bull kasih Karena Pedro Acosta jelas naik Dan ada satu swap kosongnya Nah gitu guys informasi-informasi yang menarik saat ini Oke terima kasih guys kepada kalian semua yang telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan notifikasinya Untuk mendapatkan video-video seru Tentang informasi tentang seputar MotoGP Hanya di channel fans MotoGP Dadah